Pembengkakan anggaran perang dari pasukan Benjamin Netanyahu disebut bisa membuat ekonomi Israel diambang jurang kehancuran. Mengutip Tribun News pada 11 Juni melansir Almayadin, kebar itu disampaikan oleh Kepala Bank Sentral Israel, Amir Yaron. Dalam catatan Lembaga Keuangan Israel Globs, Kementerian Keuangan melaporkan adanya defisit mencapai 7,2% dari produk domestik perutu selama Mei 2024. Defisit tersebut naik menjadi 137,7 miliar shekel, sekira 67 miliar dolar Amerika Serikat dari PDB pada akhir April. Ada pun pembengkakan anggaran perang terjadi akibat militer Israel secara terus menerus melakukan pembelian perlengkapan dan alat tempur, serta membiayai perekrutan tentara cadangan yang akan dikirim ke Gaza untuk melawan serangan Hamas yang kian agresif. Yaron menambahkan bahwa jika ekonomi Israel terus-menerus mengalami kemunduran, maka akan ada kemungkinan besar bisa membuat ekonomi Israel berada di jurang kehancuran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!